Pejabat dan petinggi partai datang ke Istana Kepresidenan di tengah isu reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo isunya akan mengganti sejumlah menteri pada 15 Juni 2022. Salah satu mantan pejabat yang datang ke Istana Kepresidenan adalah mantan Panglima TNI, Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Hadi mengaku dipanggil Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Presiden saat dirinya tengah berolahraga. Dia sama sekali tidak mengetahui alasan pemanggilan, begitu juga ketika dikaitkan dengan rencana reshuffle kabinet. Baru wajah mengesahkan, Bu. Oh, Bu. Siapa saja Pak atau Bapak-Bapak? Masih nggak tahu siapa ya. Saya hanya dipanggil nggak tahu apa itu. Kalau dipanggil menjadi menteri, siapa? Wah itu ya belum berpikir ke sana lah ya. Tapi pasti nggak ada persiapan apapun kemarin? Nggak ada. Ini baru olahraga langsung lari saya. Belum ada informasi untuk kegiatan besok apa oleh Presiden Pak? Iya Pak, ada undangan nggak Pak? Kegiatan besok, Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Selain Hadi Cahyanto, Presiden juga memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofian Jalil. Seperti halnya Hadi, Sofian juga tidak mengetahui alasan pemanggilan. Tidak ada Pak Jokowi ya Pak. Tiba dipanggil Pak. Tidak ada apa Pak. Tidak ada apa Pak. Tidak tahu agak dari Ibu Kota kali. Tapi tadi dipanggil Pak. PPSL kali. Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Tapi dipanggil dengan Pak. Tidak ada apa Pak. Tidak ada apa Pak. Tidak ada apa Pak. Tanya Pak Presiden. Tidak ada apa Pak. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Tidak hanya Sofian Jalil, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra juga terlihat datang ke istana. Namun, politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini juga bungkam ketika ditanya awak media. Politisi PSI yang lain, Raja Juli Antoni, juga muncul di istana. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan M. Lutfi, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga datang ke istana. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang menjelaskan secara gamblang apakah pemanggilannya terkait dengan reshuffle kabinet atau tidak, yang rencananya akan dilakukan pada hari ini, 15 Juni 2022. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo